Dalam kalian berkendara di Amerika ya Kalau ada tanda seperti ini Ini di sebelah kanan tuh Yang gambar yellow sama panah Berarti di depan tuh ada stop sign Nah stop sign nya udah mulai keliatan tuh Di pinggir pojok kanan ya Nah ini Seperti ini nih minimal kalian harus Berhenti sekitar 5 detik guys ya Dan perhatikan sisi jalan kanan dan kiri Depan ya Kalau gak ada mobil kalian baru bisa Jalan Jadi budaya antri Amerika ini Budaya apa namanya Taat lalu lintas ini bener-bener Dijalanin ya Bener-bener dilakukan Oleh masyarakat Seluruh Amerika ya Orang-orang yang tinggal di Amerika Kalau lagi mereka berkendara Mobil atau sepeda motor ya Seperti di depan itu ada juga stop sign Tapi itu bentuknya berapa Pertigaan Pertigaan juga itu Setiap pertigaan disini Pasti ada tanda namanya stop sign Stop sign itu harus berhenti kalian Sebelum kalian lanjut Untuk belok ke kanan Atau belok ke kiri Nah ini di depan Sudah mulai keliatan lagi ya guys ya Di depan itu Stop sign Nah ini pertigaan juga nih Kalau kalian memang Belok ke kanan Nyalain lampu signnya ke kanan Seperti biasa Harus berhenti sekitar 5 detik Setelah kalian lihat Kosong kanan kiri Baru kalian bisa belok Sudah lanjut nih guys Biar kalian tahu Gimana tata cara berkendaraannya Jadi kalau kalian Nanti tes Suatu saat kalian Dapet kesempatan untuk tes Dapetin SIM Itu salah satunya tesnya Seperti itu Harus perhatikan Tanda-tanda lalu lintas Di sekitar atau di depan kalian Kalau saat Pada saat kalian berkendara Di jalan raya ya Di depan juga ada lagi nih Kalau kita mau belok kanan Atau mau belok kiri ya Udah disiapin tuh Signnya tuh stop Nah itu seperti itu ya Mana sih tangan gue Nah ini nih Harus berhenti Benar-benar berhenti ya Gak boleh langsung nyelondong Nyelondong aja gitu ya Harus lihat kanan kiri Sepi Gak ada mobil Baru kalian boleh lewat Di sini juga jarang Orang-orang Menikah tuh ya Berkendaraan Nyelondong-nyelondong aja Dipada saat Lampu Merah ya Jadi jarang Jarang sekali ada Kecelakaan Di Lampu Merah Ya ada juga sih Cuman gak begitu banyak ya Itu juga Dilakuin Kalau orangnya lagi Mabok Atau Buru-buru Ada juga sih Bang Nani bilang gak Apa Pernah gak ada gitu Ada satu dua sih Pasti ada yang langgar Jalan nya benar-benar bersih ya Benar Tertip banget ya Lain-lainnya itu ada yang kuning Itu memang benar-benar Walaupun ini di jalan kecil ya guys Itu Tanda-tanda ini memang harus diperhatikan gitu ya Jalannya kanan-kiri ada line putih Terus di tengah itu ada line kuning Untuk pemisahan jarak Berkendara sebelah kanan dan sebelah kiri Tuh ada tanda-tanda China gitu ya Itu harus pelatihan Kalian harus belajar kalau mau dapetin SIM di Amerika Kebetulan udah cerah nih guys udaranya Tadi habis hujan Masuk cerah lagi Ini udah mau Summer ya masuk spring Daun-daunnya ini udah Padahal banyak bunga-bunga tuh ya Jadi pohon-pohon ini kalau memang Udah waktunya masuk spring ya Dari rontok mereka tumbuh itu Bentuknya dari bunga-bunga dulu Bunga terus langsung daun gitu ya Habis itu daun Setelah hangat itu muncullah daun-daun itu Yang botak-botak Ini nanti bunga ini Jadinya bunga dulu Atau juga ada yang langsung hijau gitu Ada yang juga langsung merah Jadi seperti itu di depan tuh merah ya Terus putih Bunga-bunga putih Ada yang terkuning Ada yang pink gitu ya Amerika ini kalau Mau masuk spring itu Indah banget guys Ada namanya ntar di DC itu Kalau spring itu Masuk namanya cherry blossom Wah bunga-bunga sakura itu Berkembang putih-putih gitu Ini coba kalian lihat Perapatan nambu merah nih ya Mereka emang disiplin banget Yang belok kanan ya Jadi kalau kalian ambil jalur Sebelah kanan ya Sebelah kanan itu Memang udah jalan kalian Tapi tetap Kalau kalian memang mau Belok ke kanan Kalian harus lihat Sebelah kiri dulu Atau depan kalian ya Jadi kalau udah Memang bener-bener Pre atau kosong Kalian bisa belok kanan Langsung Seperti tadi itu Mobil lewat ya Sebelah kanan Bisa belok Atau kiri ini Kalau kiri Kalian harus nungguin Sign Arrow yang hijau Itu green arrow nya Tapi kalau yang sebelah kanan Kalian gak perlu nunggu Green arrow Walaupun merah ini Kalian bisa belok langsung Asal kalian Apa namanya Perhatiin Depan kalian Atau samping kiri kanan Kalian ya Ada kendaraan masuk Atau gak Udah jalan ya Seperti ini Ini mobil jalur kanan aja Nah ini yang diberhenti Itu ada mobil Mau masuk jalur kanan Kalian perhatiin Dia berhenti dulu Sekitar 2-5 second 5 detik Baru dia belok Setelah dia lihat Sebelah kiri gak ada jalan Oke kita lanjut lagi guys Sampai di lampu merah Jalan raya ya Banyak sih trik-trik Atau tip-tips Yang kalian harus lolosin Kalau kalian lagi mau Apply License ya Driver license Nah ini kan Rapatan jalan raya Besar nih ya Sebelah kanan Depan kanan kiri Kita bisa Walaupun lampu itu merah Lampu stop sun itu merah Kalau gak ada Aero nya belum nyala Kita bisa langsung Belok ke kanan langsung guys Gak perlu harus menunggu Panah hijau Atau green aero ya Pokoknya Di sebelah kiri kalian Udah sepi Di depan gak ada mobil Kita bisa langsung Belok kanan Nah ini seperti ini Kita lagi antri Jadi budaya antri Di lampu merah Disiplinnya mereka ini Memang bener-bener Keren gak sih Keren banget Nah tuh Baru mereka jalan Kita juga nih ya Nah ini udah ada green Langsung aja jalan Cabut Gak perlu tunggu lama-lama Ini Waduh langitnya guys Bercampur Kayak ini ya Kayak Pasir di pantai ya Bertebaran awan-awan gitu ya Malah bang Ani juga sering Ngeliat gitu ya Lampu merah gini Ada yang gak sabar Mereka langsung nyalonong aja Terjadi kecelakaan gitu ya Dan kalau udah terjadi kecelakaan gitu Kita gak perlu Apa namanya Gak perlu bingung atau takut Cuman ya walaupun Memang takut juga ya Pas kecelakaan itu ya Awal-awalnya bang Ani juga pernah ngalamin gitu ya Cuman yaudah akhirnya Kita udah biasa kan Tinggal kita berhenti Telepon polisi Sebagai saksi ya kan Jadi saksi Karena kita harus Dapetin itu Kayak polis rep Polis report itu Kayak laporan dari kepolisian Kalau terjadi Di jalan ini Kecelakaan ini Kejadiannya begini Seperti itu Dan polisi tanda tangan Di kertas itu Untuk Pengajuan Klaim Ke asuransi guys ya Langsung jalan lagi nih Jadi bang Ani ini Tadi perjalanan menuju Virginia Habis libur dari Dari libur dari tempat Rumah Dari rumah ke tempat kerjaan Itu berjarak sekitar 2 jam Dan bang Ani biasanya berangkat Dari Maryland itu jam 10 Sampai disini Sekitar setengah satu ya Dan kerja masuk setengah 4 Masih ada waktu Sekitar 2 jam Bang Ani bisa istirahat dulu Di rumah Ngopi-ngopi dulu Atau nonton TV Atau dengerin musik Habis itu Berangkat lagi kerja Nah ini kita berangkat lagi kerja Dan hujan tadi udah Udah redak Jadi panas lagi begini Ini Panas ini bukan panas ya Mataharinya aja bersih Nah cuman di luar tuh Dinginnya 46 guys 46 derajat Fahrenheit Bukannya celsius Sekitar berapa tuh Kalau ini Dibagi 2 aja kali ya 2 lebih ya Nah Kalau kita mau belok ke kiri Itu kita harus Bener-bener tunggu Ada green arrow nya Panah hijau Kalau ini Lampu hijau Yang panah ya Itu bener-bener kita tunggu Karena ini bang Ani Mau belok kiri ini Gitu ya Oke guys Langsung aja Disorot Ditonton Disimak videonya Biar kalian ngerti Gimana Kondisi Kalau kita berkendara Di Amerika tuh Memang Asuransi itu Memang kita perluin banget ya Harus banget Wajib banget Gak boleh Enggak Walaupun kalian Untuk beli mobilnya Beli mobil second Itu harus punya asuransi Dan asuransi Yang diwajibkan Untuk beli mobil baru Itu Full cover Harus semua Keseluruhan Tapi kalau kalian beli mobil bekas Kalian bisa Apply Asuransi yang bentuknya Liability Itu istilahnya Kalian kalau ditabrak Enggak Enggak cover Enggak full cover Jadi kalian juga harus bayar Dan kalian Prosesnya itu Dalam Klaim asuransi Walaupun kita gantiin Mobil orang Kita Atau kita mau dandangin Mobil kita sendiri Kita Keluar dari kantong Itu Uangnya Enggak Selalu banyak Enggak terlalu banyak Yang harus wajib keluar Itu adalah Uang Didak tebel Namanya Didak tebel itu Sesuai perjanjian Kelain sama asuransi Misalnya kalian punya Didak tebelnya 500 ya Pada saat Bayarin orang Atau bayar mobil kita Pada perbaikan Klaim asuransi tadi Ya 500 keluar Itu karena Didak tebel dari Perjanjian awal Di asuransi 500 Atau 2,5 Atau bisa juga 1000 Gitu ya Gitu ya Ini ada di Mana ya Di Rio Masih di Maryland Halo Halo You guys donat Donatnya nih Macem-macem Hai How many of you are you? Doing good Back Welcome back boleh saya dapat hal-hal itu? ya hal-hal itu 6 peces? ya ah, ada strawberry lagi? strawberry? atau alb, today kita akan makan hari ini, tapi tidak sekarang boleh saya dapat oreo, uba, choux, and and the blueberry how many? one more give me the oreo one one more oreo? three oreos oh, three? three oreos, two oreos the yogurt one yogurt 19 pesos 19 pesos thank you tempatnya romantik banget ya pink jika kalian bisa beli kopi kopi juga kopi ada apa namanya nih? eh milk milk sauce milk sauce do tingkatnya romantik ay penutup keto kulit yang in saya di donat lagi di donat cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dimana aja kalian berada mau yang di Indonesia mau yang di Arab mau yang di Taiwan di Malaysia dan di seluruh negara tapi pada saat ini pagi-pagi hampir jam 10 pagi di Amerika terus gue ucapin buat kalian selamat pagi mudah-mudahan apa namanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya kan oke dan ini sekarang gue mau ceritain soal pentingnya asuransi di Amerika itu gimana ya hari ini gue lagi berangkat kerja dari Maryland ke Virginia jadi jaraknya seperti yang kalian udah tau jaraknya itu 2 jam dari Maryland ke tempat kerjaan gue ya terus kebetulan sini hujan lebat ya dan sekarang kebetulan gue kena macet ya kena macet karena hujan deras mungkin kelalaian driver ya salah satu pengemudi kendaraan di Amerika ini dan kebetulan kita lagi macet karena ada kecelakaan tadi desainnya biasanya dikasih sign tuh ya elektrik dikasih tanda gitu tulisan pakai gak tau lah pakai apa ada crash in head gitu kan berarti di depan ada keselakaan gitu ya nah kalau disini pentingnya asuransi itu setiap kalian beli kendaraan disini pasti diajuin atau ditanya kalian udah punya asuransi apa belum kalau memang belum biasanya dealer atau toko-toko atau dealer mobil setempat itu ngajuin salah satu asuransi yang mereka punya ya di company mereka ditawarin kalau kalian udah punya ya udah pasti kalian tinggal link aja ke ke mana-mana asuransi kalian ya jadi disini gak usah pakai ribet-ribet gitu ya kalau ada kecelakaan kita gak usah pakai ribet atau berantem atau turun cukup cukup kalian turun dari mobil terus kalian call polis atau polisi ya telpon petugas atau office officer untuk jadiin saksi kira-kira kayak gitu ya untuk jadiin saksi kalau kalian terjadi kesalahan jadi kalau kalian tabrakan atau ditabrak orang kalau bisa jangan pindah dari posisi mobil kalian diamannya disitu gitu ya kalau gak parah-parah banget ya jadi kalian cukup tinggal telpon polisi polisi dateng terus diurus kalian minta asuransinya orang yang nabrak atau yang ditabrak kalian terus dia juga minta asuransi informasi asuransi kalian di disitu di tempat ya jadi kalian sama-sama saling telpon asuransinya kalian gitu ya masing-masing saling ngeklaim gitu ya terus dengan prosedur setelah kalian dapat surat dari kepolisian gitu ya dari ini apa kayak apa yang namanya itu ya jadi minta surat kalau kalian terjadi kecelakaan dan polisi bisa investigasi siapa yang salah namanya polisi report nah ini guys kita lagi macet ya karena ada kecelakaan tuh ya macetnya cukup panjang ada sekitar 5 menitan barusannya nih macet banget nih ini posisi lagi ada di Tyson Corner ya di daerah ke sini ya kayak gini guys macetnya ampun mudah-mudahan gak terlambat ya kalau macet sih sama aja setelah kalian masing-masing saling klaim ya kalian cuma tinggal tunggu informasi dari masing-masing asuransi setelah approve baru kalian bawa mobil kalian ke pengkel untuk dilinovasi dengan biaya ditanggung asuransi yang bersalah atau yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di dalam kejadian tadi ya guys kira-kira seperti itu pentingnya asuransi di Amerika ya asuransi kendaraan khususnya itu penting banget disini jadi kalau kalian drive di Amerika gak bisa kalau kalian gak punya license dan kalian gak punya asuransi ya atau kalian walaupun kalian mau beli kendaraan itu kalian mesti punya asuransi berkendaraan ya asuransi oke guys mudah-mudahan ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh dulu berangkat udah mulai lancar jalannya guys tuh lancar selamat menikmati